Halo teman-teman, kembali lagi di konten review film dari sisi tata artistiknya. Kali ini, aku akan review film yang berasal dari Korea Selatan, yaitu The Old Family Zombie On Sale. Zombie On Sale adalah film bergenre horor komedi yang tayang pada 13 Februari 2019, menceritakan tentang keluarga Park yang hidupnya mulai kacau sejak ayahnya dihigit oleh zombie. Produksi dimulai pada tanggal 13 Oktober 2017 dan selesai pada 21 Januari 2018. Diperankan oleh Jung Garam sebagai Jong Bi, Lee Seok Kyung sebagai Haegul, Kim Nam Gil sebagai Min Gu, Em Ji Won sebagai Nam Jo, Jung Jae Young sebagai Jong Gu, dan Park In Hwan sebagai Mandok. Pakaian yang dikenakan, mulai dari pemeran utama, Jong Bi, dia menggunakan baju sweater abu-abu dan sweatpants abu-abu. Di beberapa scene, dia juga terlihat memakai jaket denim atau jaket yang berbahan jeans dan baju kaos serta celana jeans, serta menggunakan make-up ala zombie. Haegul Di sini Haegul menggunakan kemeja planel dan celana kodok berwarna coklat, disertai dengan hairstyle twin tail capa dan make-up natural. Mingul Mingul di sini menggunakan setelan jas rapi, dan di beberapa scene, dia terlihat menggunakan sweater abu-abu. Jongul Jongul di sini menggunakan kemeja planel, face, dan celana berbahan jeans. Namjo Namjo di sini menggunakan dress panjang bermotif bunga serta menggunakan face, dilengkapi dengan make-up fresh look dengan bibir yang merah. Mandel Mandel di sini menggunakan kaos dalam berwarna putih serta baju, kemeja bermotif hawai atau bunga-bunga, dan celana berwarna merah. Di scene pada saat mereka sedang bertahan hidup dari celana zombie, mereka juga terlihat menggunakan jaket musim dingin dan sarung tangan. Properti yang mereka gunakan untuk bertahan hidup ada teflon, skop, panci, dan ada juga alat pemotong rumput. Ada kubis juga yang biasanya zombie makan. Lokasi Rumah keluarga park berlatar belakang kompensin di sebuah desa kecil. Saat mengurung zombie, zombie diletakkan di gudang milik keluarga park. Saat Heigel sedang kejar-kejaran dengan zombie, mereka berlari-larian atau bekerja kejaran di kebun kubis. Nah, itu dia review singkat mengenai tata artistik dari film The Odd Family, Zombie Onself, menurut saya. Kalau kamu penyuka film horror komedi, ini cocok banget buat kamu, dan ini juga cocok untuk ditonton bareng keluarga. Sekian penjelasan tata artistik di video ini. See you di next video.